Azim TV, tekat memudahkan syariat Islam Dan Tentang video Besantri Menurut Islam seperti apa itu Ya Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Pada dasarnya Apa yang terjadi Di akhir zaman ini Yang berkaitan dengan masalah yang begitu Banyak muncul Terutama yang berkaitan dengan Masalah fitnah Fitnah syahwat, fitnah syubahat Dan apapun bentuk dari Perkara-perkara yang memang Sedang lagi viral di media-media sosial Semuanya itu Sebenarnya sudah di Isyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam menegaskan Innallaha la yakbidul ilma Intiza'an Yantazi'uhu minal ibad Walakin yakbidul ilma Biqabdil ulama Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak akan pernah mencabut ilmu Dari dada-dada manusia Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mencabut ilmu Itu tidak langsung dari hati-hati Dan dada-dada manusia Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Akan mencabut ilmu ini Dengan mewafatkan para ulama Kemudian kata Rasulullah Hatta iza lam yubki aliman Sampai pada akhirnya nanti Ketika ulama itu banyak wafat Banyak meninggal dunia Maka tidak tersisa lagi Orang-orang yang sebenar-benar orang alim Jadi ilmu itu diangkat Banyak ulama Pada wafat Dan tidak tersisa lagi orang alim Orang alim yang dimaksudkan disini adalah Orang alim yang benar-benar rabbani Al-ulama warasatul anbiya Jadi ulama-ulama yang benar-benar Pewarisnya para Nabi Yang istiqamah di atas Manhat Islam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam Hatta lam yubki aliman Sampai tidak lagi tersisa orang-orang Alim Ketika tidak lagi tersisa orang-orang alim Maka yang terjadi Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam Itta khazan nasu ru'usan juhala Jadi manusia-manusia Banyak diantara kaum muslimin Yang mereka itu mengambil ilmu Menjadikan orang-orang jahil Itu sebagai tokoh-tokoh agama Mungkin dia dikatakan pintar Karena titilnya yang banyak Mungkin dia dikatakan pintar Karena mungkin dia telah hafal Al-Quran Hafal hadis Nabi Ataupun dia pandai Beretorika dalam ceramah Dan segala macam hal yang berkaitan dengan penyampaian Dia dikatakan alim oleh orang-orang awam Tapi pada hakikatnya Dia adalah jahil Itulah yang diisyaratkan oleh Rasulullah Itta khazan nasu ru'usan juhala Jadi dia pintar dalam menghafal Tapi dia jahil dalam memahami Dia tidak benar dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam Kemudian Jadi orang yang jahil tersebut Yaitu orang yang jahil pemahamannya Tidak benar dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam Mereka ditanya Maka mereka pun Maka mereka pun berfatwa tanpa ilmu Ketika mereka sudah berfatwa tanpa ilmu Maka yang terjadi Maka mereka pun Dikatakan orang yang sesat Dan orang yang menyesatkan Jadi apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ini hak Artinya sesuatu yang telah terjadi Yang sedang terjadi Yang mungkin akan terus terjadi Ada perkataan yang menarik dari Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asbalani rahimahullah wa ta'ala Terhadap hadis ini dalam kitab Fatul Bari Kata beliau Dalam hadis yang mulia ini Paling tidak ada tiga pesan Yang memang beliau tegaskan Berdasarkan hadis ini Pertama adalah kata beliau Bahwasannya ini menunjukkan Kita di akhir zaman ini Benar-benar harus punya semangat Harus punya perjuangan Dan kerja keras Untuk menjaga syariat Allah s.w.t Karena berdasarkan hadis tadi Allah s.w.t mengangkat ilmu Artinya makin hari Makin dekat hari kiamat Ilmu itu makin berkurang Ilmu yang dimaksudkan adalah Ilmu din Bukan ilmu dunia Karena Allah mengangkat ilmu itu Dari dada-dada manusia Yaitu dengan mematikan para ulama Dengan ulama banyak wafat Sehingga dengan wafatnya ulama Maka ilmu itu berkurang Maka di akhir zaman ini Kita sebagai orang Islam Harus punya semangat untuk Menjaga ilmu itu Menghidupkan majlis-majlis ta'lim Dan lembaga-lembaga pendidikan Kemudian yang kedua Kata beliau Bahwasannya hadis ini Memberikan pelajaran kepada kita Hati-hati mengangkat orang itu Jadi tokoh agama Kita anggap dia ustad Kita anggap dia kiai Kita anggap dia da'i Kita anggap dia mubale Kita anggap dia guru kita Hati-hati Mengangkat seseorang menjadi Tokoh-tokoh agama Karena ini apa yang disyaratkan oleh Nabi SAW Adalah sesuatu yang Pasti akan terjadi Dan sekarang kenyataannya memang demikian Banyak manusia-manusia Yang tertipu dengan retorika Kemudian dengan apa namanya Dengan gaya bahasa Dan seterusnya Itu menyebabkan banyak Di antara kaum muslimin Mereka tertipu dengan itu Dan mereka tidak memandang Pemahamannya benar Ataupun Salah Ya sahih Ataupun menyimpang Dan seterusnya Kemudian Fatwa itu nanti akan menyebabkan Kerusakan di atas kehidupan manusia Secara umum Nah itulah mungkin yang terjadi Sekarang ini Apalagi hadis ini Ditambah dengan hadis-hadis yang lain Ketika Rasulullah SAW mengatakan Nanti pada Pada satu saat Mendekati keadaan Dan di zaman Yang mana banyak fitnah Ya kata Rasulullah mengatakan Do'atun ala Abu'abil jahannam Nanti akan muncul pada da'i Pada Mubalik Orang-orang yang menyuruh Orang-orang yang ceramah Dan seterusnya Tapi da'i-da'i tersebut Membawa manusia kepada Neraka jahannam Ya Membawa manusia kepada Neraka jahannam Dan itu yang dikhawatirkan Apalagi kita di zaman sekarang Banyak mungkin orang hafal ini Banyak mungkin orang hafal itu Tapi Rasa takutnya kepada Allah itu sedikit Ya Padahal Allah dalam Al-Quran menegaskan Innama yakshallah min ibadihil ulama Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah Hanyalah para Para ulama Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud Dan ini dinukil oleh al-imam Ibn Kasir dalam tafsirnya Ya Ketika Sahabat Abdullah bin Mas'ud Mengomentari dari ayat ini Innama yakshallah min ibadihil ulama Maka beliau mengatakan Laisal ilma Di kasratil hadis Jadi ilmu itu Bukan memperbanyak ilmu hadis Bukan hafal ini Hafal itu Tau ini Tau itu Ya Kemudian Al-Quran dia hafal Hadis dia tahu Bahkan letak-letaknya dia faham Ya Hakikat ilmu itu Bukan itu Ya Kata beliau Tapi apa Hakikatul ilmi Ya An kasratil khasyah Tapi hakikat dari ilmu itu adalah Memperbanyak rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu hakikat dari ilmu Nah sekarang banyak mungkin para da'i Para mubalik Yang dia telah hafal ini dan itu Yang dia telah dikatakan seorang alim Da'i dan yang semisalnya Tapi Tidak punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga mudah saja dia Mengeluarkan sebuah fatwa Yang fatwa itu kadang-kadang membawa umat Bukanlah Bukan malah lebih baik Ya Bahkan kita khawatirkan masuk ke dalam apa Apa yang disabdakan oleh Nabi Du'atun Ala abuabi jahannam Du'at du'at Da'i da'i Yang mengajak manusia Kepada neraka-neraka jahannam Jadi pada hakikatnya Pada hakikatnya Ya Kalau seandainya seseorang ditanya Ya Bagaimana ketika seseorang itu Nonton di bioskop Kemudian Engkau Mau gak mati dalam keadaan Nonton di bioskop Tentu dia akan katakan dengan fitrahnya Dia tidak akan mau Itu menunjukkan memang perbuatan itu Bukan perbuatan kebaikan Itu ya Dan lebih banyak menjurus kepada perbuatan Apa Kemungkaran Kemudian Disana Ada Orang yang menghalalkan zina Segala macam Ya seorang dokter Yang ingin mencapai titelnya Kemudian Dia membanggakan Bahwasannya Dia telah menemukan Sebuah cara untuk Yang katanya Untuk menyelesaikan permasalahan Yang pada hakikatnya Akan memperumit Permasalahan yang ada Di tengah-tengah kemuslimin Sehingga menghalalkan Dari sesuatu yang diharamkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disana ada da'i yang menghalalkan musik Dan membela mati-matian Dan seterusnya Dan semuanya ini telah diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Jadi demikianlah yang terjadi Di tengah-tengah Hidup dan kehidupan kita Maka Pada intinya adalah Ketika kita mengambil ilmu Maka lihatlah Bagaimana pemahaman Dan bagaimana Rujukan Dari seorang Da'i dan seorang ustaz tersebut Ataupun seorang mubalik Apakah dia merujuk kepada Para ulama salafusaleh Ataupun dia merujuk kepada Ulama-ulama rabbani Yang istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah Yang pada fokusnya adalah Untuk menyelamatkan manusia Supaya mereka kembali Kepada Al-Quran Dan seterusnya Dan jangan sampai menghalalkan musik Kenapa? Karena ini akan membuka pintu Pintu zina Pintu-pintu Maksiat-maksiat yang lain Dan kita lihat kenyataan Ketika musik dihalalkan Nanti pintu-pintu fitnah itu Terbuka lebar Sehingga orang Menjadi sesuatu yang tidak jelas Apakah ini sebuah kebaikan Apakah ini sebuah keburukan Sehingga banyak keburukan Dihiasi dengan seperti Kebaikan dan seterusnya Jadi pada intinya Kita berlindung kepada Allah Dan kita belajar banyak-banyak Supaya kita benar-benar bisa Membentengi diri kita Sehingga dengan itu Kita akan bisa Bedakanlah Antara yang hak Dengan yang batil Di zaman yang sekarang itu Banyak kepalsuan Itu Allahu'alam Bisawab